Kiwes direkam Halo, welcome to my youtube channel Kok gak seneng ya kalau kata-kata ku ya? Halo youtube Di video kali ini, aku akan nge-review jajan-jajan Asli dari Nganjuk Yang pertama ada brownies mantan Yang kedua ada Kripi usus Ini namanya apa? Cuman kripi usus aja Terus yang ketiga namanya kremash Alias Keripi Keripi mushroom Baiklah, yang pertama kita akan review adalah The brownies mantan Di sini ada tulisannya Love at the first time Love at the first time Time juga di bite kreatif Terus di bawahnya ada cinta-cintanya gini Terus di bawahnya ada brownies mantan M-nya tuh Ada suami istri gitu deh Pake baju adat kreatif banget sih Oleh-oleh dari hati Di bawah kiri ada cinta-cintanya gitu Di belakang ada how to eat-nya Yang menurutku desainnya kurang begitu rapi menurut saya Tapi ini lumayan kreatif ya Dilihat dari desainnya lagi Ini kayak kebanyakan jenis font Jadi rame banget Walaupun ya oke sih Gak jelek-jelek banget Ada mahar 50-an Kok mahar ya? Kenapa gak pake berat aja? Mahar itu bukannya Eh, bodeng Ada instagramnya brownies mantan Tapi kata temenku ini sudah gak diproduksi lagi Gak tau kenapa Katanya pemiliknya yang kayak pecah gitu Oke kita buka aja Ini ada isolasi disini Oh iya disini aku beli ya Semua yang ini juga aku beli Jadi ini tidak di-endorse ya Aku gak suka deh pertanyaan di-endorse apa Oh, jadi di dalamnya tuh ada Seperti ini BTW ini brownies Tapi expirednya tuh sampai 13 Oktober 2018 Berarti ini udah lama Eh, BTW di dalamnya ada lagi Loh, eh, ngapain? Ini sudah kosong Iya, ada surat-surat gini, pek Puncah sekali gak sih? Ya, mari kita buka Pita-pita gitu Terus ada Tulisan apa ini, bos? Oh, 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 oh Oh my god Halo, salam kenal, Kak Terima kasih sudah mencicipi brownies mantan Kami mulai dari pemilik hingga karyawan Selalu mendoakan Semoga hari-hari kakak Semakin ceria setelah mencicipi brownies mantan Buatan kami Jadi ada kayak sejarahnya gitu Kakak tau gak Kalau sebenarnya brownies mantan Punya cerita menarik Kayaknya gak perlu saya baca semua Oke, ini taruh ke bawah sini Ini taruh disini Sekarang kita coba ini Kita buka Oh, ada isolasinya lagi Ya, ini serba Isolasi Gimana-mana Bisa-bisa gak perlu isolasi Di dalam sini ya Jadi kerupuk gini guys Ya, seperti ini Jadi ini brownies kering gitu ya Kayaknya Kok gak ada tulisannya kering-kering gitu ya Baiklah ini caranya makan Tadi berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Habis itu ambil brownies-nya Lalu selamat Eh, selamat ngaceng What is ngaceng? Hah, ngaceng Selamat makan lah intinya Produk by Bestari Mari kita coba Oh, enak Sumpah, enak Jadi manis Kemanisin gak sih Kayak gini tuh Enggak sih, aku suka manis Jadi ini, manis Terus ada rasa-rasa susu Dia kayak langsung Mencair gitu di dalam Jadi gak padat Dia kayak Ini ringan banget Kayak Langsung mencair di dalam Langsung renyah Langsung DE Mencair Semrut Enak sekali Bola saya ketagi Tagi ya Enak banget Setelah nyobain dua Ternyata Bener kemanisan Jadi menurutku ini Gulanya ada dikurangi dikit Pasti akan lebih perfect Ya Jadi, tapi di dalam ada apa nih? Silica gel Biar tidak Biar awet mungkin ya Harganya tuh Rp20.000 Jadi lumayan mahal Enggak sih Rp20.000 Dan dapetnya tuh Sekitar Ya ada 10 roti gitu Di dalamnya Sik, buat yang suka manis Recommended sekali Bola semacam Ya, walaupun Sudah gak produksi lagi Hahaha Terus yang kedua Adalah Kripi Usus Kripi Usus ini Yang rasa Original Oke Ini yang produksi Namanya Ningyure Camilan Olahan Dari Bahan ayam Oke 100% Indonesia Ya, gambarnya keren Bagus Aku suka Di belakangnya Ada tulisan Kripi Usus Original Sight From Indonesian Ingredients Oke Keren sekali ya Desainnya Aku suka banget Jadi Nah, yang kayak gini loh Desainnya bagus tuh Fontnya dikit aja Jadi cuma 1-2 Ya, kalaupun Dia pake banyak font Tapi dia kecil-kecil Jadi gak terlalu rame ya Terus aku suka warna hitam Pemilihan warna hitam Sama coklat ini Kalau untuk makanan Menurutku Keren banget Elek dan gitu Gold Gold gitu ya Apalagi ini kan produknya Warnanya Kalau kripi Usus Pasti warnanya Kuning-kuning Orange Coklat-coklat gitu Jadi ini sangat Bagus desainnya Baiklah Kita buka aja Ini ada tulisan Guntengnya gitu Tapi kayaknya Ini bisa orang Sobe pake tangan Ya kan Baiklah Mari kita makan BCW ini Expired-nya Sampai tahun depan 2019 Baiklah Mari kita coba Oh ya Seperti ini Rasa Ususnya tuh Kerasa banget Enak Renya Enak gak ya Gak enak Gak enak Enak Isinya rumurnya banyak Jadi sekitar Segini Segini Ini tuh buat Cemilan di Kereta Atau di base gitu Gak ngisi-ngisi Di sini gitu ya Dan desainnya keren Dan orang pasti penasaran Belinya dimana Suka aku Ini mungkin bisa buat Lauk makan gitu Cuman aku penasaran Yang rasa lain mungkin ada Kan ini rasa original Kalau ada rasa pedas gitu Mungkin aku highly Mungkin aku akan Sangat suka Karena aku Suka pedas banget Kalau ini Rasa original aja Suka Apalagi yang pedas ya Ini harganya Rp15.000 Cukup murah Dibanding ini Aku mending beli ini Ini lebih kayak Bergisi gitu Lebih untung gitu kayaknya Oke next ke Makanan nganjuk Selanjutnya adalah Kremas Ya Mungkin cara bahannya Kremus ya Kremus gitu Bahasa Jawa Tapi ini diplesetkan Jadi kremas Singkatan dari Keripik mushroom Alias Keripik jamur Jamur klasik Kremasnya Bikin asik Desainnya juga asik Aku suka desainnya Jadi warnanya Kuning-kuning gitu Aku suka Di belakang sini Ada tulisan Terbuat dari Jamur tiram Pilihan Yang kayak protein Tapi betewit Kayak protein Kenapa harus Huruf besar Kayak judul gitu Harusnya Ini kayak Desainernya Ayo Membuat gurih Harusnya gurihnya Huruf kecil aja Yang kayak protein K sama P Juga huruf gede Harusnya huruf kecil ini Ya Terlepas dari Salahnya Huruf besar Huruf kecil Dan ini ada Koma yang tidak Dispasi juga Ada titik 2 yang tidak dirapatkan Desainnya ini sudah keren Diproduksi oleh Dinda Nganjuk Jawa Timur Aku punya yang versi baru Yang dipasarkan di luar kota Yang seperti ini Nah yang itu dipasarkan di luar kota Ini rasa pedas manis 100% Indonesia Berat bersih 80 gram Yang ini tadi Berat bersih juga 80 gram BTW Ini kayak lebih berat gitu Baiklah ini juga ada tanda guntingnya Tapi kayaknya saya mau langsung Pakai tangan Oh iya aku suka logo nya juga Ini bagus Ini dalamnya seperti ini Ini jamur ya Mari kita rasakan Bagia banget Akhirnya ketemu cabai Pedasnya tuh Nggak pedas banget Pedas biasa Ukur-ukur gitu Ranyah banget Terdengar dari suara saya Terus rasa jamurnya juga masih kerasa Enak banget Sumpah aku suka Cuman saran saya sih Kurang pedas ternyata Ini rasanya gurih Masih ada manisnya Dan ini harganya Rp15.000 juga Ya ini recommended sekali Buat kalian yang pengen Ada Eh ada instagramnya Jamur kremas Untuk facebooknya Jamur tiram kremas Saran saya sih Untuk produk Ripik Maximum ini Ini bikinlah versi yang pedas banget Mungkin kayak 4 level di atas ini Bikin kayak maici sekalian gitu Bikinnya ekstrim lah pedasnya Bikin kayak gitu Soalnya orang Anjuk tuh Kayaknya sih seneng pedas semua Sama ini Dibikin pedas banget Itu aku yakin Lebih unik gitu ya Demikianlah tadi Review-review jajan dari Anjuk ya Buat kalian yang mau beli Ini semua Nanti ada di deskripsi di bawah Yang ini sudah gak ada Jadi maksudku ini Begitulah Review kali ini Saya akan melanjutkan Makan lagi Dadah Jumpa lagi dalam review berikutnya Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax